Nah kali ini tim Entertainment News sudah merangkum 5 selebriti yang menjalani pernikahan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Tak jarang dikabarkan bahwa pernikahan para selebritis berakhir dalam waktu yang relatif singkat. Dan kali ini Entertainment News akan menyajikan pasangan selebritis yang bercerai meski baru saja membina kehidupan rumah tangga. Inilah top 5 pernikahan selebriti tersingkat. Adalah Tamara Blazinski yang menikah dengan Mike Lewis pada 2 Februari 2010. Namun pernikahan Tamara ini tidak bertahan lama. Pada 28 Mei 2012 Tamara menyudahi kehidupan rumah tangganya bersama Mike Lewis di Meja Hijau. Andara Erli kini sudah menikah untuk ketiga kalinya. Namun ia punya catatan yang pernah melalui pernikahan singkat dengan pria bernama Cessa David Lukmansyah. Erli melangsungkan pernikahan pada 28 Januari 2007. Dan pada 15 Agustus 2008, sang suami Cessa menggugat cerai Erli. Adalah usi sulistiawati yang pernah menyudahi kehidupan rumah tangganya dalam waktu yang relatif singkat. Usi yang menikah dengan seorang pengusaha asal Kalimantan, Yusuf Sugianto pada tanggal 12 Agustus 2005, pada akhirnya harus kandas lantaran sang suami terlibat dalam persoalan hukum. Untuk menghindari persoalan lebih jauh, sang suami menggugat cerai usi pada 9 November 2006 di pengadilan negeri. Jika usi menjalani kebersamaan dengan Yusuf dalam kurun waktu 1 tahun 2 bulan, maka Desi Ratnasari hanya hidup bersama Trenadi Pramudia dalam kurun waktu 1 tahun. Desi yang resmi menjadi istri Trenadi pada 20 Februari 1999, pada akhirnya harus mengajukan gugatan cerai ke meja hijau, lantaran tidak menemukan kecocokan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hidup perkawinan tidak hanya dijumpai perbedaan pandangan, kekerasan pun sering terjadi. Manohara Odelia Pinot yang resmi dinikahi Pangeran Kelantan, Tengku Fahri pada 28 Agustus 2008, harus melewati hari-harinya dengan menerima berbagai tindakan kekerasan. Karena tidak tahan dengan perlakuan kasar sang suami, maka Manohara memutuskan untuk kembali ke pangkuan kedua orang tuanya. Kembalinya Manohara pada 2009 lalu, sekaligus memutuskan ikatan perkawinannya dengan Pangeran Kelantan tersebut. Ya alasannya masing-masing ya, kenapa udah bisa yang pasti kalau mau nikah harus dipertimbangkan matang-matang ya mas ya? Kenapa nunjuk ke saya? Kan persiapkan om married. Jadi gini ya, kalau melihat pasangan tadi, 5 pasangan yang menikah dalam waktu singkat, saya menyarankan kepada kalian semua, jangan melihat satu masalah itu dari segi negatif. Kita lihat ambil yang baiknya, ambil hikmahnya, dan itu menjadi pelajaran buat kita yang akan menikah nanti. Itu yang paling penting poinnya. Itu tadi ya, 5 artis Indonesia yang dalam pernikahannya waktunya sangat singkat. Tapi kalau sebenarnya masih ada lagi artis-artis Hollywood yang pernikahannya jauh lebih singkat. Kayak Kim Kardashian, itu kayak cuman berapa puluh hari doang, terus business pierce cuman 55 jam sama suaminya yang pertama. Itu kan sangat singkat, entah kenapa mungkin mereka kayak menikah, tiba-tiba menikah, terus tiba-tiba ingin bercerai. Itu yang harus dipertimbangkan masa-masa, karena pernikahan itu sekaligus umur hidup kalau bisa ya. Tapi gini, ada pepatah gini Mar, apa namanya, bertemu itu adalah sebuah kesempatan, bersama itu adalah pilihan. Asik. Tinggal gimana? Bersama dan... Oke, kita akan...